Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kembali lagi di channel saya tenyo homespeed di video kali ini saya akan bongkar motor pendabit kekuaran tahun 2019 guys kendalanya motor ini apa sepeda meter sampel bensin error guys tidak terdeteksi bensin ukurannya berapa-berapa nih punya motor namanya sama semuanya nama saya jaya Oh motor kendalanya Mas ini saya mau ngisi bensin tiba-tiba error ininya Oh jadi nggak kelihatan kalau mau ngisi gitu guys Oke buat sobat-sobat semua yang mengalami ampere bensin error seperti ini tidak usah khawatir guys biasanya terjadi digigit tikus guys kabel-kabel ke ada tikus-tikus yang kecil masuk ke dalam bodi motor seperti motor yang Bapak Nur Jaya di alamin motor ini akhirnya udah kita bongkar Alhamdulillah ketemu penyakitnya biasanya tikus-tikus bersarang di bawah kapur bodi bawah atau di bagian atas bisa juga di bagian kapur depan guys motor yang dialamin Mas Nur Jaya di ini akhirnya ketemu penyakitnya hampir bensin ngakunya dari sini guys dari kabel pelampung bensin nah ini dia nyakitnya nih kita lihat diputus guys nih binatang apa tuh nih nanti kita akan sambung kembali jadi kabelnya mudah-mudahan masalahnya bisa teratasi nah untuk sobat-sobat di rumah apabila mengalami kendala motor seperti ini kita cek-cek aja bagian-bagian kabel bodi siapa tahu ada yang putus seperti ini ini guys Mari kita sambung kalau yang sudah putus Hai lihat ini dari di hai hai hi hi halo hai 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 ini tikus-tikus nyijing suka bersarang di kabar bodi-bodi mendegang pilih Hai ini pilih guys kita gunakan isolasi bakar agar terlihat rapi guys buat sobat-sobat apabila mengalami seperti ini kita buka saja berikutnya punya alat di rumah tapi boleh berani mau aja terbaiknya selamat menikmati selamat menikmati untuk cara mengatasinya agar tikus-tikus binatang tidak bersarang lagi mau gak mau kita harus bersihin bagian-bagian rangka kabel-kabel menggunakan oli atau kompor baru yang mudah-mudahan sih terus tidak bersarang lagi sekarang kita tes kita lihat bensinnya sudah normal kembali guys jadi tidak usah ketakutan bahan bakar habis lagi oke maksudnya sudah normal kembali guys oke cukup sekian saja video dari saya jangan lupa like, komen, subscribe channel Tanya Homespeed selamat menikmati